Halo guys, di video-video sebelumnya aku udah membuat beberapa video seratus hari Tapi kali ini kita akan membuat seratus hari di game Rav Ya, kalian semua udah pasti tau lah sama game yang satu ini Game yang menurutku dapat merusak pertemanan Kok bisa? Ya, liat aja sendiri Awi tidak melihat Awi tidak melihat Tidak semudah itu Arya gak liat Kota-kota No, ini punya ku Art, punya ku Intinya, tujuan kita di game ini adalah memperbesar rak kita dan menematkan gamenya Kalau gitu, selamat datang di seratus hari Kap Oke, seperti biasa, disini aku ditemenin sama temanku Arya Wiranata Abaikan aja nickname-nya Oke lanjut, untuk yang pertama kita akan mengumpulkan bahan dulu Seperti kayu, daun, plastik Dan yang paling membantu disini adalah gentong dan box ini Karena dengan ini kita bisa mendapatkan banyak item Oh ya, selain itu disini juga ada sebuah pulau yang dapat kita looting Disini aku dapat semangka Beberapa bunga Dan ada juga pohon yang bisa kita tebang untuk mendapatkan kayu Tapi karena kita belum punya kapak Jadi kita kembali berlayar Dan ya, kapal kita bolong Aku lupa ngasih tau kalian kalau di game ini ada seekor hiu Yang akan menemani kita di sepanjang perjalanan Tentunya dia bisa menghancurkan kapal kita Dan menyerang kita kapan saja Untuk memperbaiki kapal yang rusak Kita perlu membuat sebuah building hammer Lanjut, kita looting-looting dulu Dan hari sudah masuk ke waktu malam Di malam hari ini Aku membuat tempat untuk memasak air Karena seperti game survival pada umumnya Kita bisa lapar dan haus juga Lanjut memperbesar kapal sedikit demi sedikit Sampai akhirnya matahari terbit lagi Kita fokuskan dulu untuk memperbesar kapal DNA yang paling dibutuhkan adalah kayu Nah itu gantong nih Hah, gantong? Mana? Kampu papa Ya, tidak kena Ini baru Wih, ayah yang sampai lewat nih Yuhuu Mancing gantong, mantap Kita membuat tempat pemanggangan Lalu memanggang sebuah kentang Nah, udah masak Eh Ntar, saya lapar Dan disini Kita melihat ada seekor penyu Di sekitar kapal kita Penyu, penyu Emang bisa diapain penyu? Kayaknya gak bisa diapain Gak diambil gitu Cangkangnya dijadikan armor Ini penyu di Nemor? Iya, penyu sunta Nah iya Halo sobat Kau suka menantang maut sobat Hebat Lanjut kita mukbang semangka Terus kita menemukan sebuah pulau baru By the way guys Akil-akhil ini Aku lagi sering main Genshin Impact Genshin Impact adalah game action 3D open world Yang dimana Kalian bebas mengeksplore Ke berbagai tempat Ada banyak hal yang bisa kalian lakuin Di game ini Apalagi Kalau mainnya bareng temen kalian Ya Tentu saja Kita bisa mabar disini Halo cuy Ayo Ar terbang Wuhuu Ayo Ar aku duluan nih No Weh apa nih Kenapa Nyakut di keteknya Aku duluan Game ini juga menyajikan mekanik pertarungan Yang tentunya sangat seru Apalagi disini terdapat elemen-elemen Yang dapat kalian combo nantinya Wuhuu Apa ini Wih Kerennya Kerjaan dong Siri Disini kalian juga bakalan disajikan Dengan story yang sangat menarik Oh iya Genshin Impact bakal nge-update Ke versi 3.7 Yang dimana Di versi kali ini Akan menghadirkan karakter baru Yang bernama Kirara Ya Gadis lucu Pengguna elemen dendro ini Memiliki gaya bertarung Layaknya seekor kucing Dengan karakter ini Kalian dapat mencakar musuh Menendang Atau jadi kucing juga bisa Tidak hanya karakter baru Di update kali ini Juga bakalan menghadirkan Event-event yang baru juga Dan masih ada lagi Update baru lainnya Nah Genshin Impact juga Akan mengadakan event offline Yaitu Traveler Air Berangkat Event ini Akan diselenggarakan Di berbagai tempat Tentu saja Bakalan banyak event seru Yang akan kalian temukan disana Untuk eventnya sendiri Akan diadakan Pada tanggal 1-4 Juni nanti Boleh lah datang Ayo langsung aja Download Genshin Impact sekarang Melalui link di deskripsi Dan jangan lupa Masukkan kode ridemnya Untuk mendapatkan Hadiah-hadiah yang menarik Setelah area meluting pulau Kita lanjut perjalanan lagi Lalu kita buat chest Untuk menyimpan barang kita By the way Pada saat mengambil tong Kita menemukan 2 blueprint Yang kita belum tahu Kegunaannya apa Jadi Aku simpan dulu Intinya Untuk saat ini Kita fokus memperbesar kapal dulu Aku juga membuat sebuah layar Agar kapalnya makin cepat Dan malam pun tiba lagi Guys Bayangin kalian tengah malam Di tengah laut gini Lanjut Kita buat kasur Untuk tidur Kesokan harinya Aku terbangun Dengan perut yang lapar Dan aku Cuman punya Ubi merah ini Jadi Apa yang akan aku lakukan Ya Mancing Pertama Buat dulu pancingnya Kenapa aku buat beginian Hadeh Awi peleng Oke Kita ulang Pertama Buat dulu pancingnya Dan saatnya Mancing ikan Dan akhirnya Kita bisa makan ikan sekarang Setelah itu Kita menemukan kuah lagi Jadi Kita looting dulu Bentar Tidak hanya kita Hiunya juga ikut looting Makan dulu guys Nah Di perjalanan Aku membuat Receiptable Yang gunanya Untuk mengunlock item baru Oke guys Sebenarnya Untuk masuk ke dalam Cerita gamenya Pertama Kita harus buat Dua item ini Kalian ingat Blueprint yang kita dapat Sebelumnya Ya Kita harus membuat Sebuah antena ini Dan juga Sebuah receiver Tapi Karena disini Kita belum tahu Jadi Kita hanya Terus berlayar Jadi Aku akan Persingkat saja Setidaknya Sampai kita Mau membuat Antena Dan receiver Tadi Let's go Intinya Disini Kita cuma Ngumpulin bahan Digangguin Sama Hiu Malam tiba Dan draft kita Diserang Hiu lagi Di bagi harinya Kita menemukan Pulau lagi Dan sekarang Kita sudah Membuat Sebuah kapak Yang bisa Kita gunakan Untuk Mendebang Pohon Lanjut Berlayar Lagi Oke Minum dulu Dan jangan lupa Masak lagi Eh Sebenarnya Kita hanya Melakukan Hal yang sama Setiap Halinya Mengambil item Mengunjungi pulau Kapal diserang Hiu Ngecrafting Sesuatu Makan Mengambil item Ngecrafting Sesuatu Kapal diserang Hiu Tapi kali ini Hiunya mati Lalu Ditinggal pulahu Nah guys Disini kita menemukan Pulau lagi Tapi berbeda Dengan pulau Yang kita temukan Sebelumnya Ini pulaunya Jauh lebih besar Di pulau ini Kita menemukan Anjir Apa itu Har Aku diserang Burung itukah Yang nyerang Oh iya dong Bawa batu Ya Kalian gak salah Lihat Aku tadi diserang Sama burung Yang ngangkat batu ini Di luar nurul Cuy Oke Aku abaikan aja Burung itu Lalu mengeksplore pulau ini By the way Untuk kapalnya Kita udah buatin pemberat Agar gak ke bawah arus Nah Sekarang Kita bebas Untuk mengeksplore pulau ini Disini aku mengambil Beberapa semangka Lalu tanpa sengaja Aku menemukan Sebuah goa Di dalam Kita menemukan Beberapa jamur Dan Udah gitu doang Oh iya guys Kita juga baru tau Kalau di game ini Kita bisa mining Tapi untuk miningnya sendiri Agak sedikit berbeda Kita harus menyelam Dan menggunakan hook ini Untuk mengambil item Tedeh Aku dapet clay Jadi ada beberapa item Yang bisa kita looting Di bawah air Tak lupa pula Disini aku mengumpulkan kayu Oh ini gak bisa Lalu pada saat aku naik ke puncak pulaunya Aku menemukan ini Di deketnya Aku menemukan kotak Yang isinya lumayan berguna Terus kita bunuh babinya Dan aku mendapatkan kepalanya Yang bisa kita pakai By the way Babi hutan tadi Kita panggil aja Bagas Atau Babi ganes Paginya aku mancing dulu Untuk serapan Aku dapat ikan geder Lalu lanjut lagi Medabang pohon Terus di malam harinya Kita Sebelum kalian marah Karena kita nyerang kambing ini Aku bisa jelaskan Disini Kami cuma penasaran Apa yang akan kita dapat Jika kambingnya Kita bunuh Tapi guys Tidak semudah itu Untuk memburu kambing ini Ini Oke Kamu tar pojok Ya Apa sih Kita cuma dipermainkan disini Wah Nyebelin Udah pincang nih Udah pincang Oh iya Udah agak lain Larinya Nah Kena lagi Nah Akhirnya Gak dapat apa-apaan Wah Sia-sia Kekira Kekira bisa diambil Kepalanya jadi Raja Inggris gitu Luluh Alah Awis Gak-sia Jadi Gimana ini Art Kita udah matiin kambingnya Oke lanjut berjalan Yuk Anggap aja Tadi gak ngomong-ngapain Oke Kita lanjut berlayar lagi By the way Disini kita buat tempat taneman Agar bisa tanam semangka Untuk kita makan Dan di kejauhan Kita melihat ada sebuah kapal kecil Oh Ada kapal Art Let's go Ada apa disitu Langsung Ocean man Ocean man Di atas kapal ini Ada chest yang isinya Ada sebuah resep Cara buat es kelapa Dan setelah aku ambil Kapalnya langsung tenggelam Lanjut membuat beberapa tempat penyimpanan Terus aku juga menemukan paket Yang ku dapat di dalam tong Yang kalau dibuka Kita akan mendapat dekorasi Yang bisa kita crafting Nah Sekarang Kita udah tau harus ngapain Seperti yang kubilang tadi Untuk masuk ke dalam cerita game Kita harus membuat sebuah antena Dan sebuah receiver Untuk itu Kita perlu melakukan beberapa step ini Ya Keliatannya gampang Tapi Kita menghabiskan banyak waktu disini Kalau gitu Mari kita mulai Oke Untuk yang pertama Kita perlu clay dan sand Untuk membuat dry brick Nah Kita bisa dapetin clay sama sandnya Di bawah laut Tapi untuk itu Kita harus cari pulau terlebih dahulu Untungnya Kita langsung menemukan pulaunya Setelah sampai Aku langsung turun dan menyelam Untuk mencari bahannya Mengambil clay Dan mengambil pasir juga Oh iya Disini juga masih ada Or-or lainnya Yang bisa kita ambil Setelah clay sama sandnya udah ada Kita buat white brick Terlebih dahulu Lalu kita jemur dulu White bricknya Seperti ini Dan kita tinggal tunggu Sampai besok Tadak Jadilah dry brick Tapi untuk membuat smelter Kita perlu 6 dry brick Jadi kita harus mencari pulau lain lagi Untuk kita ambil pasir dan claynya Kita persingkat aja Pertama Kita mulai mencari clay sama pasirnya Setelah sudah terkumpul Langsung aja Aku buat white brick Lalu lanjut Kita kerinkan dulu Sambil menunggu kering Kita juga sambil mengupgrade kapal kita Dan akhirnya dry blocknya sudah cukup Langsung aja kita buat smelter Tahap selanjutnya Kita perlu membuat hangge Circuit board Dan juga fine goo Jadi Pertama Kita harus memasak dulu metal ore ini Agar menjadi metal ingot Dan ini memerlukan waktu agak lama Nah seperti ini dia Kalau udah jadi Untuk membuat hangge Kita harus mengunlock Itemnya terlebih dahulu Barulah kita bisa crafting Ya kita percepat lagi guys Uh coba liat atas ar Kenapa tuh Itu loh Puyung-puyung Oh ya Keren sih Baru baru segitu Pastis kayak digambar kita Betul Disini aku juga buat tanggal Agar tau kita udah hari keberapa Lanjut aku buat satu smelter lagi Agar prosesnya lebih cepat Sekarang kita buat fine goo Dengan memasak rumput laut ini Kita juga menemukan pulau gede Kita juga buat jangkar Lalu untuk membuat circuit ball Kita perlu chopper ingot Dan akhirnya Kita berhasil membuat receiver Beserta tiga antenanya Tapi Oke kita nyalakan Lah Oh gitu Antenanya salah kah Kabelnya enggak Enggak nyampe Masa Nah deket nih Nah sisa tumila Coba disini ya Boom Disini kita bingung dengan cara pasang antenanya Wah Oh aku udah tau caranya ya Gini kumpulin kai dulu Kita perbesar kapal Ya setelah melihat tutorial di youtube Aku sekarang udah tau Gimana caranya Intinya Yang pertama Kita harus memperbesar kapal kita dulu Dan membuatnya menjadi tiga tingkat Contohnya kayak gini Biar aku jelaskan Nah jadi nanti antenanya Kita harus simpan di tingkat ketiga Karena di tingkat kedua Itu enggak dapat sinyal Apalagi di tingkat satu Jadi kita perlu ketinggian Untuk mendapatkan sinyal Oke kalau gitu Kita memerlukan kayu Yang banyak Untuk membuat ini Dan akhirnya Apakah bisa Nah Wih di Finally Masuk alur kita Betul Alur cerita Ya kita akhirnya bisa masuk Kedalam inti cerita gamenya Dan tujuan pertama kita disini Adalah radio tower Nah itu dia Masih cukup jauh Mari kita mulai Perjalanan kita Sambil menunggu sampai Kita juga merapikan kapal kita Tentu saja Kita juga masih sering Berlebutan gentong Yang sana Punya aku juga Nah dapet dong Alah Jangan cepat Wiers Nah disini Bagus Kesokan harinya Aku cek radarnya Dan kita sudah dekat Dan akhirnya Art Belok kanan Art kanan Apa Kanan kanan Oke Ayay Caktin Ayo Bentar lagi sampai Ayay Itu dia Lihat Apa cok Aku yang belum lihat Apa-apa Bile Oh iya Nah kan Kita sampai juga Di tujuan pertama kita Yaitu Radio Tower Let's go Eh R Di bawah ada bangunan Oke oke Aku bertugas Di bawah Yang akan kita lakukan disini Adalah mengeksplore tempat ini Dan mencari 4 digit kode Untuk ketujuan selanjutnya Oke Mari kita mulai Mengeksplore Nah di dalam sini Aku menemukan sebuah note Lalu juga ada scrap Dan plastik yang berserakan Yang dapat kita ambil Terus di luar sini Aku menemukan tulisan Yang tertulis I got you bros Yang artinya Jangan lupa subscribe Dan like juga videonya Setelah di bagian bawah Selesai kita looting Kita naik ke atas Dengan cara parkur Di atas ini Aku menemukan sebuah blueprint Headlight Ya Sekarang kita bisa buat center Lalu aku menemukan note lagi Setelah itu Kita naik lagi ke lantai atas Dan aku dapat note lagi Sekarang yang terakhir Tinggal naik ke atas puncaknya Di atas kita menemukan ada seseorang Yang sedang tertidur Dia bernama Tala Karena dia tidur Mari kita Bangunkan Setelah berbicara dengannya Sekarang kita bisa memakai karakternya Dan disini Kita juga dapat blueprint lagi Yaitu Recycler Terus terakhir ada kode Untuk ketujuan selanjutnya Nah Disini juga ada gambar Yang tertulis Utopia Kalau dilihat-lihat Itu sepertinya Sebuah kota Yang mengapung Eh Utopia itu kan Yang film Fully Clinch Sama rakun itu Itu Zootopia itu Itu Zootopia Bro Oh Iya kah Leave me alone Akira Oke Jadi Ini adalah note-note Yang kita temukan kemarin Silahkan dibaca Kalau mau Dan ini adalah kode Untuk ketujuan selanjutnya Yaitu Fasagatan Langsung aja Kita ubah kodenya Dan berangkat ke Fasagatan Let's go Nah disini Kita buat tempat khusus Memasak Dan kita menangkap Tangkapan besar disini Sambil nunggu Kita habiskan waktu Dengan memancing Kesokan harinya Kita udah bisa Melihat penampakan Dari pulau tersebut Dan Kita sampai juga Di Fasagatan Siapa sangka Ternyata Ini adalah kapal besar Yang tersangkut Diantar bebatuan Sebelum kita ke pulau itu Pertama Kita harus mempersiapkan air Dan juga makanan Dan langsung aja Kita mulai masuk Melalui pintu Belakang kapal Disini Aku juga udah buat Senter Untuk tempat gelap Seperti ini Di dalam sini Kita menemukan Ada sebuah note Lalu disampingnya Ada sebuah crossbar Crossbarnya Kita pakai Untuk membuka Pintu seperti ini Dan kita menemukan Lalu Kita menemukan Lemari Yang harus dibuka Pakai ball cutter Dan disampingnya Ada sebuah kret Yang berisi makanan Kita juga mengambil Plastik-plastik Yang ada di dalam sini Terus lanjut Ke ruangan lainnya Disini ada Ruangan stairs Yang memerlukan blue key Di dalam toilet ini Kita menemukan Red key Dan beberapa Scrap Lanjut Kita masuk Ke ruangan lainnya Yang dimana Kali ini Ada banyak Scrap Dan plastik Lalu disini Kita menemukan Tabung gas Beserta note Di dekatnya Terus ada note lagi Dan sebuah ball cutter Disini kita juga menemukan Mechanical part Yang sepertinya Kita harus kumpulin 5 Untuk nge-crafting sesuatu Disini Disebelah Kita juga disuruh Ngumpulin barang Yang salah satunya Adalah tabung gas tadi Ya Agak nge-repotin juga sih Tapi Mari kita mulai misinya Oke Untuk yang pertama Kita pergi ke lemari tadi Yang harus dibuka Pakai ball cutter Yang di dalamnya Ada sebuah note Dan blue key Nah Blue key ini Digunakan ke pintu Untuk naik ke atas Sepertinya Sekarang Kita berada Di ruang tengah kapal Langsung aja Kita mulai Explore tempat ini Disini Aku menemukan note Diserang sama tikus Lalu ada berangkas Yang memerlukan 4 digit kode Tapi Karena kodenya Belum ada Kita tinggalin dulu Dan masuk ke ruangan lainnya Di dalam sini Kita menemukan Satu mechanical part lagi Terus kita ke bagian luar Aku menemukan note Tapi Karena inventory kita penuh Jadi Kita akan pulang dulu Untuk menyimpan Beberapa barang-barang Dan lanjut Men-explore-nya besok saja Karena udah malam Kesokan harinya Kita kembali lagi Ke kapal ini Dan ternyata Ada satu mechanical part Di dalam kolam ini Oke Sekarang Kita lanjut Ke lantai 2 Disini terdapat Satu pintu Yang memerlukan keycard Lalu ada note lagi Dan sebuah 4 digit kode Yang digunakan Untuk membuka Berangkas yang di bawah Langsung aja Kita turun Dan membuka Berangkas ini Yang di dalamnya Ada sebuah Electrical wireless Dan Ya Note lagi Setelah itu Kita lanjut naik Ke lantai 3 Di lantai 3 ini Kita menemukan Keycard Lalu ada tempat lagi Yang membutuhkan Carjack Untuk masuk ke dalam Banyak bot ini Yang harus dicari Kita turun dulu Untuk membuka pintu Dengan keycard Di dalam Kita menemukan green key Green key ini Kita gunakan Untuk membuka pintu Di lantai 4 Aku menemukan Crack Note Korek api Dan tersisa Satu lantai lagi Yang dimana Kita memerlukan Bom Untuk membuka pintunya Nah Semua yang kita perlukan Ada di lantai bawah Yang dimana Kita disuruh kumpulin Beberapa item Lalu membuat sesuatu Disini Kita membuat Sebuah carjack Dan sebuah bom Carjack kita gunakan Untuk membuka tempat ini Di dalam Terdapat kret Note Dan Yang terakhir Tinggal meledakan Pintu ini Keren Yang hancur Cuman pintunya Disini ada note Untuk ke pulau selanjutnya Lalu ada blueprint Steering wheel Sekarang kita bisa Buat kemudi kapal Dan akhirnya Tempat ini selesai juga Langsung aja Kita buat Alat kemudinya Anjay Beneran bisa belok Nah Sekarang Kita resmi Menjadi Bajak laut Nanti edit Ini Edit tambahin lagu Memoris Sekarang Kita akan lanjut Ke tujuan selanjutnya Yaitu Balboa Island By the way Kita meninggalkan Satu blueprint Yang sangat penting Ya Ini untuk membuat Sebuah Mesin Karena kita Gak tau Disitu masih ada Blueprint Mesin Kita cuman Berlayar Mengikuti Arah mata Angin Tapi Arah mata Anginnya Berlawanan Arah dengan Tujuan kita Selanjutnya Jadi Kalau kita Mengikuti Arah mata Angin Kita akan Semakin Jauh Dengan Tujuan kita Maka Dari itu Disini Kita Perlemesin Agar Bisa Melawan Arus Dan Yang kita Lakukan Disini Hanyalah Mengikuti Arah Anginnya Dan Berpikir Kalau Nanti Arah Anginnya Bakalan Berubah Ketempat Tujuan Kita Kalau Gitu Aku Akan Persingkat Aja Perjalanan Tidak Berguna Ini Setidaknya Sampai Kita Kembali Lagi Mengambil Pulau Seperti Biasa Disini Kita Cuma Ngumpulin Item Sehingga Ke pulau Mengambil Kayu Mining Or Dan Kita Menemukan Pulau Besar Lagi Di Pulau Ini Aku Menemukan Ar Apa Ini Babi Nyo Besoknya Aku Buat Net Launcher Untuk Menangkap Lama Kita Langsung Buat Kandang Untuk Lama Dan Langsung Aja Kita Pergi Menangkap Lama Ya Aku Gagal Karena Takut Gagal Lagi Aku Kasih Area Untuk Menangkap Dan Langsung Aja Aku Bawa Dombanya Ya Art Perahunya Jauh Takutnya Gak Bisa Lengang Ini Tadah Kita Sudah Punya Satu Lama Sekarang Lalu Aku Juga Membuat Tempat Cat Disini Terus Aku Tes Buat Warna Hitam Oh Ya Lama Namanya Aku Kasih Nama Rusdi Besoknya Kita Tangkap Kambing Lalu Kita Kasih Nama Manuel Arya Langsung Memeras Susu Kambing Tapi Ar Manuel Kan Cowok Kalau Ini Kambing Cowok Berarti Yang Diperas Yooo Dan Disini Chatnya Juga Udah Jadi Aku Mengchat Layarnya Jadi Hitam Agar Seperti Bajak Laut Besoknya Aku Buat Tempat Masak Lalu Menempel Resep Resep Yang Udah Kita Temukan Aku Juga Buat Tempat Masak Air Pakai Cahaya Matahari Dan Arya Masak Sup Disini Setelah 7 hari Belayar Akhirnya Kita Kembali Ke Fasa Gatan Untuk Mengambil Blueprint Mesin Ya Karena Rangin Agak Berubah Arya Sempat Lihat Youtube Dan Menyadari Kalau Kita Gak Ambil Satu Kembali Sekali Lagi Kita Terselamatkan Oleh Youtube Langsung Aja Kita Naik Atas Kapal Lalu Mengambil Blueprint Yang Tertinggal Lalu Langsung Aku Buat Mesin Dan Langsung Menuju Ke Balboa Island Akhirnya Kita Bisa Melaju Melawan Arus Dan Singkat Cerita Kita Sampai Ke Balboa Island Ya Ini Pulau Yang Cukup Besar Langsung Aja Kita Berlabuh Dan Mengeksplor Tempat Ini Baru Sampai Kedaratan Kita Disambut Dengan Bahaya Ada Beruang Kita Tidak Memperdulikan Itu Dan Terus Melanjutkan Perjalanan Dan Benar Saja Ada Langsung Diserang Sama Beruang Tapi Beruang Seperti Ini Tidak Dapat Membunuh Kita Disini Kita Menemukan Tenda Sepeda Siapa Yang Mau Sepeda Tapi Karena Udah Malem Kita Pulang Dulu Untuk Tidur Besoknya Kita Pergi Lagi Mengeksplor Pulau Ini Dan Disini Kita Menemukan Banyak Selembaran Note Yang Ditulis Sama Bruno Nah Pada Saat Masuk Lebih Dalam Ke Hutan Ini Kita Menemukan Ada Burang Besar Yang Lagi Tidur Dia Disebut Dengan Mama Bill Disini Kita Agak Mau Ambil Siko Melawan Mama Bear Itu Di Dekat Sini Ada Sebuah Kotak Yang Memerlukan Lima Will Beris Jadi Kita Akan Kesini Lagi Nanti Jika Kita Udah Punya Will Beris Lanjut Kita Berjalan Dan Menemukan Ada Banyak Serang Lebah Aku Mau Mengambil Madunya Tapi Aku Diganggu Sama Beruang Ini Setelah Setelah Mengalahkan Beruangnya Aku Langsung Mengambil Madu Madu Yang Ada Disini By the way Ini Lebahnya Santu Santu Aku Ambil Madunya Kok Yang Marah Beruangnya Di Malam Harinya Aku Menemukan Will Beris Jadi Langsung Aja Di Pagi Harinya Aku Pergi Ketempat Mama Bear Kemarin Ternyata Bear Kita Simpan Untuk Dimakan Sama Mama Bear Setelah Memancing Kesana Sekarang Kita Bisa Masuk Ke Sarang Mama Bear Di Dalam Ada Blueprint MCT Aku Dapat Blueprint Arya Malah Dapat Parang Selain Itu Arya Dapat Lanjut Kita Mengeksplore Ke Bagian Atas Pulau Ini Terus Disini Kita Menemukan Ada Sofa Dengan Tulisan Di Bawah Yang Mau Terjemahkan Silahkan Tulis Di Comment Lalu Kita Ketemu Beruang Lagi Dan Setelah Melewati Goa Ini Kita Menemukan Ada Towel Besar Kita Naik Ketas Dan Menemukan Note Lagi Dari Bang Bruno Setelah Sampai Atas Kita Melihat Ada Seseorang Di Dalam Bisa Kita Simpulkan Itu Adalah Bruno Yang Menulis Semua Note Yang Kita Dapat Aku Menemukan Kunci Inggris Sebuah Blueprint Full Tank Dan Benar Saja Nama Orang Ini Adalah Dan Namanya Johnny Bukan Bruno Siapa Sangka Setelah Mengobrol Sama Bapak Johnny Kita Menurunkan Tours Yang Ada Disini Dan Disini Kita Lihat Kalau Total Ada Tiga Relay Station Yang Harus Diaktifkan Jadi Misi Kita Disini Adalah Menemukan Tiga Tower Dan Mengaktifkan Semua Relay Station Karena Kita Udah Aktifkan Satu Jadi Tersisa Dua Tower Lagi Tower Kedua Kita Temukan Tapi Berada Di Sebelah Jembatan Aku Coba Panahin Yang Bercahaya Itu Dan Kita Langsung Naik Atas Tower Dan Mengaktifkan Relay Station Untuk Tower Ketiga Kita Melanjutkannya Di Pagi Hari Dan Disini Kita Dihadang Dengan Kawah Yang Beracun Ya Untuk Melewati Ini Kita Harus Parkour Akhirnya Kita Menemukan Tower Yang Ketiga Langsung Aja Kita Aktifkan Dan Disini Muncul Kode Untuk Kepulau Selanjutnya Lanjut Kita Turun Lalu Masuk Ke Sebuah Rumah Di Dekat Sini Dan Aku Memasang Perkakas Yang Aku Temukan Sebelumnya Ya Disini Terdapat 4 Note 3 Sur Ini Juga Dan Note Terakhir Ada Blueprint Refiner Tapi Sebelum Kita Pergi Meninggalkan Pulau Ini Kita Akan Melawan Mami Bell Terlebih Dahulu Nah Kita Ada Terus Buat Ini Aje Sekarang Panjang Sini Kebukin 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 Ayo Lah Kena 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 Tolong Pada Akhirnya Kita Memanfaatkan Bug Untuk Melawannya Kukul Dia Kukul Dia Itin Nah Mati Juga Tugas Kita Disini Sudah Selesai Saatnya Lanjut Ketujuan Selanjutnya Yaitu Caravan Entah Apalagi Yang Akan Kita Temukan Di Caravan Ton Di Perjalanan Kita Juga Sesekali Sehingga Di Pulau Kecil Untuk Mining Ore Disini Kita Menemukan Pulau Lagi Tapi Bedanya Kali Ini Pulaunya Kering Gitu Penghuni Pulau Ini Bukan Lagi Bagas Melainkan Badut Atau Babi Gendut Di Pulau Ini Kita Menemukan Buah-buahan Seperti Semangka Dan Mangga Dan Menemukan Ada Kret Di Dalam Air Setelah Berlayar Agak Lama Kita Sampai Juga Di Caravan Ton Menurutku Pulau Ini Cukup Keren Karena Ada Indonesia Cuy Ya Serius Ada Indonesia Disini Sesampainya Di Pulau Kita Langsung Disampur Dengan Kabel Kabel Ini Lalu Disini Terdapat Sumur Yang Sepertinya Ada Sesuatu Di Bawah Sane Di Tempat Ini Ada Banyak Caravan Yang Bisa Kita Looting Aku Menemukan Note Dan Ada Sebuah Selang Disini Kalau Dilihat Kita Bisa Mengalirkan Air Dari Selang Ini Menuju Kesemur Yang Tadi Setelah Mengatur Selang Benar Saja Air Ini Mengalir Kesemur Itu Sekarang Item Bisa Kita Ambil Dan Itu Si Plain Park Nah Ini Dia Yang Buat Kita Terkejut Disini Terdapat Artikel Soal Indonesia Bagi Yang Mau Translate Tulis Saja Di Comment Nah Kita Naik Ke Atas Puncak Bangunan Ini Dan Disini Ada Tertulis Nama Nama Orang Indo Seperti Alia Dini Hilman Dan Masih Ada Yang Lain Lagi Dan Sepertinya Ini Adalah Misi Kita Kali Ini Yaitu Mengumpulkan 3 Siplane Park Karena Kita Sudah Menemukan Satu Di Sumur Tadi Berarti Tersisa 2 Siplane Park Lagi Saat Kita Turun Mencari Siplannya Kita Malah Menemukan Sepeda Disini Ya Sepeda Dan Ada Sebuah Selang Yang Menuju Kedasar Laut Sepertinya Kita Butuh Alat Penyelam Untuk Turun Ke Bawah Sini Sebelum Mencari Siplannya Kita Looting Dulu Tempat Yang Belum Kita Looting Lalu Kita Menemukan Ada Sebuah Benda Yang Seperti Roket Dan Dia Memerlukan Gunpowder Jadi Sekarang Kita Punya Dua Tujuan Pertama Menyelam Ketempat Selang Itu Berada Kedua Masukkan Gunpowder Kedalam Roket Untuk Menyelam Kita Buat Alat Dan Siap Untuk Menyelam Langsung Aja Kita Turun Kedalam Lautan Ini Di Bawah Ada Sebuah Tong Besar Yang Memiliki Udara Setelah Mengambil Nafas Kita Lanjut Menyelam Kita Juga Membunuh Satu Ikan Buntal Untuk Mendapatkan Gunpowder Kita Menyelam Lagi Semakin Dalam Dan Setelah Menyelam Cukup Dalam Kita Akhirnya Menemukan Ujung Selang Dan Disitu Terdapat Blueprint Detector Sipline Park Dan Sebuah Kunci Setelah Mengambil Semua Itu Kita Langsung Naik Terus Pulang Untuk Tidur Besoknya Kita Langsung Naik Dan Memesang Gunpowder Di Roket Dan Wih Terbang Malah Ngeroket Dia Loh Meledakan Terus Oh Itu Apa Kita Ada Yang Melayang Mana Setelah Kita Samperin Ternyata Di Dalam Roket Itu Ada Sipline Park Dan Sebuah Boneka Karena Sipline Park Yang Udah Lengkap Kita Bergeras Naik Ke Bangunan Ini Ayo Ar Cepet Di Atas Aku Halang Biar Jatuh Apa Jatuh Jatuh Biar Dihalang Jatuh Dia Kita Naik Membuat Sipline Oke Mari Kita Coba Di Sebelah Sini Kita Menemukan Ada Bangunan Di Dalam Ada Obat Buat Healing Lalu Ada Kunci Juga Lanjut Kita Ketempat Mayor Dan Aku Menemukan Topi Mayor Disini Beserta Beberapa Barang Lainnya Besoknya Aku Membuat Metal Detektor Terus Aku Pakai Mencari Harta Karun Disini Kita Menemukan Koper Yang Berisi Satu Titanium Ore Terakhir Kita Tinggal Meluting Bersih Tempat Ini Setelah Itu Kita Buat Ruangan Kemudinya Seperti Inilah Kila-kila Oke Karena Pulau Ini Sudah Selesai Saatnya Kita Lanjut Ketempat Selanjutnya Tujuan Kita Kali Ini Adalah Tangerloa Di Perjalanan Kita Buat Tempat Bahan Bakar Untuk Mesin Kapalnya Kita Tambahkan Pipa Penyambung Dan Sekarang Kapal Kita Udah Lumayan Cepat Lanjut Kita Perbesar Kapal Seperti Biasa Kalau Ada Pulau Kita Sehingga Ambil Kayu Aku Mencari Harta Di Pulau Ini Dan Aku Menemukan Ya Patung Puluh Kita Juga Melawan Manuk Ini Ya Kita Berhasil Mengalahkannya Lanjut Kita Mengupgrade Kapal Lagi Nah Bentar Lagi Kita Sampai Di Tangerloa Karena Gak Sabaran Kita Bantu Pakai Dayu Nah Akhirnya Kita Sampai Nah Tangerloa Ini Adalah Kota Yang Tinggal Di Dalam Bola Setelah Mempersiapkan Makanan Dan Peralatan Kita Langsung Mencari Jalan Masuk Setelah Memutari Tempat Ini Ternyata Jalan Masuknya Ada Di Sebelah Sini Kita Membuka Pintunya Dan Mulai Masuk Lalu Kita Menemukan Jalan Untuk Turun Dan Tangga Turun Lagi Yang Dibawanya Udah Dijaga Sama Tikus Besar Ini Kita Menuju Ke Storage Area Terus Di Dalamnya Aku Menemukan Generator Park Nah Generator Park Kita Pasang Disini Tapi Kita Butuh Tiga Generator Park Jadi Kita Akan Pergi Mencari Sisanya Kita Masuk Ke Cafetaria Dan Menemukan Generator Park Lagi Lalu Yang Terakhir Kita Temukan Disini Oke Kita Nyalakan Generator Lalu Kita Disajikan Dengan Puzzle Agar Bisa Mengakses Jalan Yang Disana Dengan Berotak Senku Aku Mulai Gerakin Tapi 15 Menit Telah Berlalu Dan Aku Gak Bisa Bisa Jadi Aku Serahkan Ini Aja Ke Haria Karena Aku Terlalu Berotak Senku Akhirnya Kita Bisa Lewat Sini Di Dalam Terdapat Blueprint Water Pipe Dan Akhirnya Kita Menemukan Jalan Naik Tapi Tenggelam Kita Ini Ya Disini Air Tiba-tiba Turun Kebawah Lalu Seketika Mengisi Ruangan Ini Dengan Air Kita Terus Menyelam Sampai Masuk Ke Store Area Untungnya Disini Ada Tangga Jadi Kita Bisa Naik Terus Kita Menemukan Tangga Ke Atas Yang Tembus Ke Ruangan Dengan Air Yang Memiliki Aliran Listri Disini Kita Menemukan Ada Strawberry Dan Ada Pohon Pisang Juga Nah Untuk Membuka Pintu Ini Kita Perlu Tiga Tab Jadi Kita Mencari Tab Dulu Setelah Itu Kita Kembali Membuka Pintu Ini Sebenarnya Masih Ada Lagi Pintu Yang Bisa Dibuka Tapi Kita Sudah Tidak Punya Tab Lagi Jadi Kita Akan Kesini Lagi Nanti Ketika Sudah Punya Tab Dan Akhirnya Disini Kita Berhasil Masuk Kedalam Kotanya Kita Membuka Dulu Pintu Besar Ini Agar Memiliki Akses Masuk Yang Lebih Cepat Kesokan Harinya Kita Langsung Lanjut Mengeksplore Kota Ini Nah Di Kota Ini Dihuni Oleh Robot Robotan Yang Bisa Menyetrum Kita Jika Kita Berhasil Mengalahkan Robotnya Kita Akan Menempatkan Satu Tangga Roa Kekar Disini Kita Cuma Melawan Robot Robotnya Dan Mengambil Kekar Kekar Ini Berfungsi Untuk Membuka Pintu Gedung Tapi Kita Akan Menexplore Dulu Bagian Luar Sebelum Masuk Kedalam Ya Tapi Di Kota Ini Cuma Ada Robot Setelah Menexplore Bagian Luar Sekarang Saatnya Kita Masuk Kedalam Gedung Gedung Ini Dan Kita Bisa Naik Lift Disini Di Dalam Kita Menemukan Tikus Lalu Disini Ada Pintu Yang Di Plaster Di Dalam Terdapat Berangkas Terus Aku Dapat Minuman Scrap Dan Tab Wah Ada Sabuner Ini Polongin Dulu Ya Gak Bolong Ini Tisunya Bolong Wawi Ini Tadi Eh Aku Bisa Jelaskan Karena Disini Udah Gak Ada Item Kita Lanjut Ke Lantai Selanjut Selanjut Oh Ya Selain Itu Disini Juga Ada Koin Guys Koin Nya Bisa Kita Pakai Untuk Beli Defending Mesin Ini Setelah Gedung Itu Selesai Kita Lanjut Ke Gedung Lain Sebenarnya Isi Dari Gedung Ini Semuanya Hampir Sama Ada Tikus Koin Ada Pintu Di Plaster Tape Makanan Dan Lain Lain Daripada Aku Jelasin Panjang Lebar Tap Karena Kalau Kalian Ingat Di Ruangan Bawah Kota Ini Masih Ada Listrik Bocor Yang Harus Kita Tap Nah Daripada Kalian Cuma Nonton Kita Mengexplore Semua Gedung Ini Dan Itu Lama Banget Kita Skip Bagian Ini Intinya Setelah Kita Menemukan Semua Tap Kita Langsung Turun Ke Bawah Lalu Langsung Kita Perbaiki Kabel Kabel Ini Setelah Semuanya Sudah Di Tap Listrik Dial Pun Hilang Dan Pintu Ke Elevator Terbuka Kita Menemukan Blueprint Electric Prefile Lanjut Kita Menuju Ke Elevator Terus Kita Tembus Ke Pintu Yang Rusak Ini Kita Naik Lagi Ke Lantai Atas Dan Disini Arya Mengungkapkan Siapa Dirinya Sebenernya Oke Lanjut Setelah Melewati Gedung Dan Berpindah Ke Gedung Lainnya Kita Menemukan Si Plain Menuju Menara Utama Kota Ini Jadi Langsung Aja Kita Kesana Lalu Kita Menaiki Tangga Dan Masuk Kedalam Ruangan Kita Kali Elevator Terus Turun Ke Lantai Bawah Dulu Nah Barulah Kita Buka Pintu Yang Di Bawah Selanjutnya Kita Naik Ke Lantai Paling Atas Di Atas Ada Blueprint Light Storage Sekarang Kita Berada Di Puncak Kota Ini Selain Itu Disini Terdapat Tombol Yang Sepertinya Memerlukan Kode Untungnya Kita Menemukan Note Yang Dimana Disitu Terdapat Petunjuk Walau Awalnya Kita Bingung Namun Akhirnya Kita Paham Juga Oh Kayaknya Gambarnya Ada Bangunan Di Bawah Itu Ada Gambar Gunting Untuk Barber Terus Kita Bangunkan Ada Angka Tuh Oh Ya 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 Jadi Ada Beberapa Bangunan Yang Memiliki Gambar Seperti Ini Nah Jadi Ini Adalah Sebuah Burger Dan Angka Bangunannya Lalu Gambar VR Dengan Kode 4 Terakhir Gambar Gunting Dengan Kode 1 Sekarang Tinggal Kita Masukkan Kode Kode Itu Dan Ini Yang Terjadi Nah Wah Meledak Oh Oh Meteor Oh Ini Oh Dijuduh Kebawah Nah Widi Ini Dibawah Oh Nah Itu Ya Disini Bagian atas menaranya Meledak Dan Terlempar Ke laut Kita Langsung Naik Ke tempat Ini Lalu Masuk Ke Dalam Disini Terdapat Foto Penemu Tangga Roa Sepertinya Dan Foto Seorang Kapten Dan Lah Ada Orang Oh Ibu Oh Dia Terjebak Disini Terus Iya Cok Kasih Terdapat Seorang Mama Yang Terjebak Disini Seperti Biasa Arya Langsung Pakai Karakternya Lalu Kita Menemukan Kode Lagi Untuk Ketujuan Selanjutnya Sepertinya Perjalanan Kita Masih Akan Berlanjut Tapi Tidak Terasa Kita Udah Mau Di Hari Keseratus Ya Guys Sepertinya Kita Akan Melanjutkan Pertolangan Kita Di Video Selanjutnya Di Pertolangan 200 Hari Ralph Itu Pun Kalau Kalian Setuju Buat Dilanjutin Tapi Untuk Video Kali Ini Selesai Sampai Disini Saja Makasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Kita Akan Lanjut Di 200 Hari Ralph Dedeh Sampai 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 Terima kasih.